Rame sekali angkringan Seru seru angkringan enak Angkringan asoy Angkringan mantap Angkringan Pak Bagong Angkringan Pak Bagong Mantap Jalan Pasar Kembang Jogjakarta Jalan Pasar Kembang Jogjakarta Angkringan Pak Bagong Masuk Upload di Facebook Facebook Mantap Seger Mau ngapisik Kenapa Pak Pak Bagong Sarkem Pak Bagong Sarkem Pak Bagong Sarkem Pak Bagong Sarkem Sarkem ini dikengkeng Gorengani lor enak Tampil ya Tampil ya Tampil Tampil Bacem set nah terus onok kepala ayam kepala ayam witswitswits ada apa nih usus pak hati hati ada telur puyuh pendol ini ada usus usus rumpiah bakwan gorengan gorengan pop mi wanten wanten pop mi Oh di atas wanten pop mi kopi ini tekot seret wiss lengkap segon apa nih segot campur segot wah segot campur lengkap lori depan stasiun pas depan stasiun Yogyakarta dan sebelah sarkem pas sarkem sarkem mantap nasi kecil tempe lawe juga diwe mantap lawe hati tambah hati tambah tempe tambah tempe bacem witsin lah ini mantap 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 matur suun lah matur suun makan lor makan apa jenis nasi kucing terus oke sate usus karo tempe bacem karo kopi sepuluh ribu rupiah sepuluh ribu rupiah makanya kok rame terus ternyata rahasia ini terjangkau ini anak si ngongkrong kanyar ini tekot bumen mas ya dari kebumen Mas Sinten nama nih Hasan Hasan Mas Hasan ini Mas Sinten Mas Lutfi Mas Lutfi wiss kuliah Teng Putih Mas Hasan UNY SAMI UNY wiss alasan nongkrong disini apa mas deket stasiun mas oh kirain deket sarkem ngomong makan si ben kuat terus melebu sopeng ngerti ben kuat menghadapi kenyataan nah kuylo nah 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 sampe pengen melebu kono ajak-ajak mas bareng mas sampe yang main aku si ngerekam ya aku si ngonten kaya tak kaya adsen kaya iklan hehehe kebumen sukses terus mas g sukses terus mas g jadi ceritanya ini menarik ini mas Hasan ini ternyata lagi kuliah semester sepuluh mas Hasan ya kuliah semester sepuluh lor dan budrek dah si kepalanya pusing karena skripsi belum selesai mas Hasan ini bukan tipe yang gampang nih kaya aku ini bukan beliau sangat sungguh-sungguh kuliah-kuliah-kuliah namun terkena musibah padahal mes ngoyo-ngoyo kuliah terkena musibah musibah adalah waktu itu mas Hasan keselakaan kaya mas Hasan akhirnya pemulihan molor lah setahun setahun apa berapa semester setahun setahun molore pemulihanan itu membuat semangat mas Hasan lemes apalagi melihat teman-teman seangkatan udah podo rabi podo lulus ya melihat teman-teman seangkatan udah pada lulus rabi dui anak ya tadi pada kerja lemes dan apalagi mas Hasan merasa ini adalah beban orang tua ini mas Hasan muka-muka mas Hasan barengi dang lulus bendang kerja amin amin ini mas Hasan ya dang lulus dang kerja mas Hasan amin amin rencananya arep kerja apa dan buka usaha apa mas? ini pengen jajal-jajal usaha jajal usaha sesambi mencari pekerjaan berarti kerja sambil usaha gak? iya muka-muka dilantarkan terus gak? amin amin dan dang lulus mas Hasan ini yang paling penting dikurekan mas gaya lulus ya di anak kewang tua ya mas Lutfi lagi semester 6 yuk mas oke semangat terus mas Lutfi oke siap mas aja sampe anu ya kena musibah ya muka maler ngga jadi semester 10 sampe ngga oke sampe wes 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 wko masuk Mas Terusun lanjut lanjut mas siap amin siap amin asok ya lhur ngopi 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 mantap ternyata setelah ngobrol-ngobrol Mas Lutfi sama seperti saya mendapat beasiswa BKMISI Alhamdulillah dan Mas Lutfi beda juga dengan saya Mas Lutfi sangat sungguh-sungguh kuliahnya BKMISI karena tahu itu dari masyarakat duitnya makanya sungguh-sungguh kalau saya dicabut di semester 4 BKMISI itu dicabut mas karena IPK anjolak turun dibayari negara malah dolar nah ini Mas Dasan mandiri jadi calon mandiri bayar sendiri tanpa BKMISI tapi tadi Mas Dasan pengen saya tanya bagaimana Mas Dasan apabila sampai melihat mahasiswa yang mendapatkan BKMISI dibiayai oleh masyarakat, duit-duit masyarakat namun kuliahnya tidak sungguh-sungguh apa pendapat Mas Dasan sebagai mahasiswa mandiri yang sangat sungguh-sungguh saya langsung Mas Dasan pripun Mas Dasan melihat mahasiswa BKMISI yang kuliahnya tidak sungguh-sungguh Mas Dasan ini kuliahnya tidak sungguh-sungguh soalnya kan itu dibiayai negara lebih kayak sadar diri saja supaya lebih sungguh-sungguh intinya kalau bisa sungguh-sungguh lulus 4 tahun dan juga setelah kuliah itu semoga tetap ilmu yang didapatkan selama kuliah itu bisa diterapkan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat masuk Mas Dasan Akademis BKM ngecampean ngomongannya berbobot akhirnya vlog kok ada istrinya Mas gara-gara sampean memang butuh sosok akademik memang vlog saya ini supaya ada ilmu yang didapatkan maksudnya sungguh-sungguh berikan contoh untuk mahasiswa BKMISI yang lain Mas nah ini saya wakili buat teman-teman BKMISI yang tidak sungguh-sungguh kuliahnya ada satu kata untuk kalian semua disabut barikin disabut ya wih matur semua Mas hati-hati balik tengkos mantap asoy tapi sampean ano Mas apa tidak langsung menjudge Mas ya kalau ada orang bidik misi tapi tidak sungguh-sungguh Mas ya ya iya kadang kan apa yang dilakukan seseorang itu ada latar belakangnya Mas kalau kita belum tahu kita sudah muncul wah kamu gak sungguh-sungguh kamu merugikan negara tapi kan mungkin ada latar belakang yang membuat dia seperti itu misal kayak nyambi usaha jadi kurang fokus di kuliah atau mungkin ada faktor-faktor yang mungkin pribadi atau keluarga jadi menurunkan semangat kuliah jadi ya mungkin itu sih mungkin kita harus belajar lebih kayak mengetahui apa yang menjadi penyebab seseorang melakukan sesuatu jadi kayak jangan langsung wah gitu-itu mungkin kadang belum tahu cerita dibalik layarnya seseorang gitu nah tapi kalau tidak berbicara apa Mas tapi itu diwajarkan yang gak diwajarkan adalah ya wis berbicara tapi orang 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 alasan apa-apa yang dolan dolan yang faya-faya itu itu ya pramasuk rongak ya tidawi Mas Hasan berapa ya mau mat kalau kita bisa berbicara tapi rasanya sungguh semua Mas Hasan Alhamdulillah mantap